Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Frasya Teva di Aditya Dan rekan saya Alikan Guraha Yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda Dengan cerita-cerita menarik di Sepak Bola Hanya di propaganda program Sepak Bola Untuk Anda Mantap banget Kalau di segmen yang pertama ini Ini tuh mirip-mirip sama cerita Yang episode-episode sebelumnya Yaitu ada pemain yang sukses Dan ternyata dia tuh pernah hampir bergabung Dengan sebuah klub Dan yang sekarang akan dibahas ini adalah soal Aubameyang Pierre Patrick Aubameyang Jadi tidak sedikit calon pemain kelas dunia Yang ditolak oleh suatu klub Contohnya Zlatan Ibrahimovic Yang harus mengikuti trial Kalau ingin main untuk Arsenal Tapi Zlatan males Kenapa ya? Karena trialnya dirancar upas Wah jauh ya? Bung, bung, bung Wah Betul ada mototrail Ternyata event mototrail Ternyata mototrail Lihat nih Ancur Tuh, lihat nih Kalau nggak percaya nih Apa ini? Hah? Lihat Lihat nih Tumpuh lagi nggak? Susah Nah pun ketika Blackburn Rovers Yang tak berusaha lebih untuk mendatangkan Robert Lewandowski Oke, wah Ada juga cerita dari Harry Kane Yang juga pernah menghabiskan setahun di Akademi Arsenal Sebelum dilepas Ke rivalnya bahkan Ke rivalnya Dan begitu pula dengan Pierre Emmerick Aubameyang Yang ditolak oleh West Bromwich Adion Wah Yang bahkan sekarang nggak ada miliknya Inggris ya Bener Nah ini tuh kisah ini diceritakan oleh mantan pemanam bakat West Brom Yang bernama namanya Stuart White Stuart White Ini siami Stuart Little Wah Tikus dong Nah iya ini menghabiskan 15 tahun di West Brom Antara tahun 2000 sampai 2015 Nah White ini merekomendasikan Aubameyang pada West Brom pada tahun 2011 lalu Saat itu Aubameyang masih membela St. Etienne di Liga 1 Perancis Perancis ya White saat itu ada di Dijon Pada Jumat malam untuk memantau seorang pemain Posisinya itu penyerang tengah Tapi si pemain yang dipantau sama si White ini Dia itu tidak membuat si White terkesan Yang bikin White terkesan adalah Pada saat bulan Ramadan Orang-orang kan ngebatalin puasa Sementara di Indonesia Malah ngebatalin seluruh dunia Kenapa masuknya kesan Saya gak bisa ngerti Nah White pun akhirnya dijaduakan pulang itu pada hari Minggunya Oke Tapi ya itu yaudahlah nyempet-nyempetin dulu Mungkin di Dijon gitu Scouting Dia nonton pertandingan O'Shea melawan St. Etienne Dan di laga itu berakhir rimbang 2 selama Betul Dia pun menemukan 2 bakat hebat Yaitu Aubameyang dan juga Emmanuel Riviere Oke Nah minggu depannya Agen Aubameyang itu menelpon si Stuart White ini Nah kebetulan seagen memang sedang menjual si pemain tersebut Si Aubameyang Dan ia pun menelpon ke sejumlah klub Termasuk Kuas malam Eh iya Kan banyak jual beli gitu Tahu-tahu Aubameyang jadi penarik striptease Nah saat itu status Aubameyang adalah pinjaman dari AC Milan Nah di akhir musim Aubameyang tertarik untuk berkarir di Inggris Emang tertarik ya Betul Kebenuntungan White bertambah ketika kesepakatan dengan Aubameyang itu ternyata sangat mungkin terjadi Gampang mungkin ya Gampang kayaknya Sang agen pun merekomendasikan Dan White untuk meneruskannya pada West Brom Dan segera mengejar Jadi kata agendanya Ya udah langsung kayak ngobrol sama klub Nah untuk memartikannya West Brom ini mengirim pemandu bakat lain Untuk menyaksikan si Aubameyang ini Betul Nah di laga melawan Suchox Betul Nah Aubameyang ini mencetak gol di awal pertandingan Namun laga itu tidak membuat para pemandu bakat lain terkesan Pemandu bakat lainnya tidak terkesan Betul Kan melawan sejumlah klub tadi kak Jadi mungkin pada datang buat ngeliat Gimana nih si Aubameyang ini Tapi ternyata mungkin ya Cuma sedikit yang terkesan dengan pemainannya Sampai akhirnya West Brom tak jadi mengejar Aubameyang Karena mereka lebih memilih mengejar akhirat Tadi ya ingat Karena ada ayatnya kak Oke Artinya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan Ali Imran ayat 108 Ini jadi film quadrat nih apa-apa jadi ayat suci nih Nah akhirnya sang pemain bone Ini dipermanenkan sama Saint Etienne Pada 22 Desember 2011 Dan pada 4 Juli 2013 Ia direkrut Borussia Dortmund Dan sisanya adalah sejarah Iya betul Nah White ini mengenang bahwa di Saint Etienne Auba ini menceritakan 21 gol Dari 45 pertandingan Saint Etienne mampu menjualnya ke Dortmund Senilai 13 juta euro Oh Padahal berkali-kali lipat Betul Padahal nilai Auba saat itu cuma 2 juta euro Kalau si West Brom mendatakannya ke West Brom WCadion Bayangkan gitu Pasti nyesel banget ya Kena kegagalan membawa Aubameyang ini Menghadirkan rasa stres dalam diri White Sama kayak stres masyarakat Indonesia Wah Karena gagal menyambut Kenapa sih kita lahir disini Wah Nah ditambah lagi melihat kemajuan Auba saat ini Udah main di Chelsea sekarang ya Namun dia memastikan kalau setiap pemandu bakat ini Rata-rata punya rasa sesal yang sama gitu Yaitu ketika dia tahu seorang pemain akan bersinar Tapi klub ini tidak menyetujui kepindahannya Betul ada banyak kasusnya Nah White bilang kalau banyak pemain yang telah direkomendasikan Pemandu bakat tetapi tetap tidak masuk juga Nah banyak yang pergi ke tempat lain dan berhasil sukses di klub lain Di tempat lain itu ya White menerangkan kalau West Brom biasanya mengidentifikasi para pemain bagus di awal karirnya sebelum mereka dikenal Jadi ya kayak mereka skottingnya bagus sebenarnya Murah-murah Yang bagus dan akan bersinar Dan itu katanya adalah kunci bagi klub yang tidak bisa membayar mahal pemain top Jadi ya skotting pemain-pemain bagus gitu Bener Nah namun melakukan kesepakatan itu tidak semudah yang diasumsikan banyak orang Contoh nih West Brom waktu itu tuh tertarik banget sama Shinji Okazaki Oke Tapi klubnya Mainz menolak menjualnya pada musim panas itu Meskipun pada musim panas itu West Brom ini akan lebih cocok merekrut Shinji Okaze Lidring Wah bukan Okazaki ya Okaze Lidring itu seger banget Aduh Masih ada ya Okaze Lidring Masih-masih Nah setahun kemudian dia ini pergi ke Playstore dengan biaya yang relatif murah Dan menjadi juara penerbiasa Okazaki ini pada akhirnya Bener jadi ternyata ada rasa yang sama ya Kak yang berdasarkan sama skotting itu Mungkin pemain ini bisa sama tuh yang di skotting berpakaiannya sama Tapi klubnya pada akhirnya memilih dia atau enggak Menaik banget ya Kak bahasan kita sama album yang ternyata ditolak sama West Bromwich Abion Jadi kemana-mana tetap di Propaganda Program Sepak Bola Untuk Anda Mantap Menaik banget Menaik banget ya Terima kasih.